Intro Pemirsa dari sebuah rumah sederhana di kota Sorong, di Mekempu, Papua, para tetap semangat mempersiapkan pertandingan dalam ajang PON ke-20 2020. Bahkan tim asuhan Marlon Momongan ini optimis dapat menulang emas dengan menurunkan empat atlet Kempo terbaiknya. Meski minim fasilitas latihan dan dukungan Pemprov serta KONI Pusat Papua Barat, tim Kempo Papua Barat tetap bersemangat mempersiapkan diri dalam lagapon ke-20 dari sebuah rumah sederhana di jalan baru kota Sorong. Tim Kempo Papua Barat di bawah asuhan Marlon Momongan ini terpaksa harus berlatih di sebuah rumah milik ketua Pengda Kempo Barat karena tidak ada dukungan tempat latihan dan fasilitas yang memadai. Meski demikian tim sudah siap untuk terjun dalam ajang PON ke-20 di Jayapura, Papua, dua pekan mendatang. Ya, kecepatan kami sudah 100 persen mengenai fisik, teknik yang sekarang yang kami latih tinggal kecepatan-kecepatan terus pemulihan-pemulihan yang akibat latihan-latian benturan jadi kita pakai speed sekarang jadi 100 persen kita bisa siapkan. Empat atlet Kempo terbaik Papua Barat akan berlaga dalam tiga nomor pertandingan. Para atlet optimis bisa mendulang emas karena didukung seorang atlet senior, Kristin Silubun, yang pernah menyabat medali emas pada PON 2008 di Kalimantan Timur. Dari Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Anyus melaporkan. Sementara itu menjelang pertandingan olahraga para layang yang akan digelar 30 September mendatang. Tim para layang dari berbagai daerah terus berlatih di venue para layang di Kampung Buton, Kota Jayapura. Tim para layang DKI Jakarta bertekad mendulang medali emas sebanyak-banyaknya dari 12 medali emas yang diperebutkan. Tim para layang Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat terus berlatih di venue para layang Kampung Buton, Kota Jayapura, menjelang pertandingan yang akan digelar 30 September mendatang. Tim para layang DKI Jakarta bertekad merebut emas sebanyak-banyaknya. Penguasaan medan penting untuk dapat mencuri poin. Terlebih alam Papua mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Entrop ini mempunyai tingkat kesulitan yang saya katakan cukup tinggi karena berada di sebuah mangkok dan jika angin kencang maka akan banyak terjadi dinamika angin yang akan sangat mempengaruhi dari para penerbang. Jadi ini perlu tantangan, ini merupakan tantangan dan perlu kemampuan cukup lah untuk bisa menaklukkan medan di Papua ini. 12 medali emas akan dipertandingkan untuk putra-putri perorangan dan beregu dan nomor ketepatan mendarat dan lintas alam dalam pon ke-20 Papua yang akan berlangsung selama dua pekan. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, Ainews melaporkan. Polda Sulawesi Selatan melepas 201 personel BRIMOB dalam rangka pengamanan pelaksanaan pon 20 di Papua. Personel akan difokuskan di Jayapura untuk menjaga keamanan selama pon berlangsung. Ratusan personel BRIMOB berpamitan kepada anak dan istrinya saat apel pelepasan dalam rangka pemberangkatan PAM Pengamanan Pon 20 di Papua. Sebanyak 201 personel gabungan Satuan BRIMOB Polda Sulawesi Selatan bersenjata lengkap diberangkatkan untuk membantu mengamankan pelaksanaan pon ke-20 termasuk gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dan Alhamdulillah anggota kita, BRIMOB Sulawesi Selatan terpilih sebanyak 201 personel di bawah Satgas Pengamanan Pon, Mabes Polri. Kemudian dari pengawalan kontingen sesuai permintaan dari PMD Sulawesi Sel kita terlibat 21 orang. Nantinya para BRIMOB ini akan bertugas hingga 16 Oktober mendatang dan dibagi di beberapa titik pertandingan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, iNews melaporkan. Sementara itu, Komandan Korps BRIMOB Polri meminta BRIMOB Polri jadi representasi negara dalam menjaga kamtipnas. Negara harus hadir dan tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang mengganggu keamanan. Dalam kunjungan ke Akademi Polri di Semarang, Jawa Tengah Komandan Korps BRIMOB Polri, Irjen Polisi Anang Revandoko meminta BRIMOB Polri bergerak cepat menjadi representasi negara dalam menjaga kamtipnas yang berkadar dan berintensitas tinggi. Anang menegaskan negara harus hadir dan tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok yang mengganggu keamanan NKRI. dan tidak berakhir, maka agak negara tidak berakhir. Dan saya percaya, sama kamu semua adalah selalu berakhir yang setia, berakhir dan tidak berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.